Meraknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi belakangan ini menyita perhatian banyak pihak, termasuk para selebriti. Sederet publik figur pun akhirnya menerapkan cara khusus untuk memproteksi sang buah hati. Salah satu artis yang mengaku khawatir dengan keselamatan sang buah hati adalah Dude Harlino. Dirinya selalu memastikan konten tayang televisi aman ditonton untuk anak sematawayangnya. Selain itu, ia juga selalu memantau keseharian sang anak lewat guru-guru di sekolah. Kita berusaha untuk bagaimana bisa mencegah supaya kita bisa memproteksi anak kita supaya tidak menjadi korban. Jadi orang tua itu PR-nya banyak banget, dari mulai membesarkan, mendidik, mengawasi, memproteksi, menjaga, sampai tayangan pun kita harus bisa kita pantau. Bahkan kalau perlu kita nonton bareng sama anak supaya kita tahu apa informasi yang diserap ke dalam kepalanya. Baik dari sisi sekolah misalnya kita ngomong sama gurunya, bu kalau bisa di sekolah dipantau. Karena ada beberapa berita yang mengatakan kekerasan seksual terjadi di sekolah. Selain Dude Harlino, Bayu Oktara juga mempercayakan keamanan sang anak pada pihak sekolah dan membuat buah hatinya lebih hati-hati dalam bergaul. Ini cukup memprihatinkan ya karena anak gue sendiri biasanya kemarin-marin ini suka main ke rumah tetangga kapanpun itu emang gue bebasin sih supaya dia ya bersosialisasi dan ya punya temen lah di rumah, di lingkungan rumah. Tapi sejak ada kejadian-kejadian yang mungkin gak enak kita denger dan dia juga mungkin sempat dapet warning di sekolahnya supaya hati-hati supaya lebih waspada. Dia sekarang justru jadi jarang dan bahkan gak berani untuk keluar rumah begitu pulang sekolah, les. Terus abis itu yaudah di rumah, gak mau kemana-mana dia main sendiri aja di rumah. Kalau untuk ajak temen-temennya main ke rumah juga dia bilang ya ada yang mau ada yang enggak, mungkin temen-temennya juga punya pikiran yang sama kali ya. Aku sempat nanya, cuman dia masih alasannya bilang katanya enggak aku lebih senang di rumah aja. Tapi waktu itu pernah sekali dia mau ke rumah temennya, minta nganterin aku untuk gila gue harus nganterin saya bener-bener ke rumahnya. Jadi begitu dia keluar terus dia balik lagi, papa, 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 terang anterin aku dong, aku, ini, ini, ini. Loh kenapa sih emang ya ada papa, 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 papa liatin? Gak soalnya ada orang di depan. Jadi di rumah tetangga gitu, dua rumah dari rumah, itu ada orang, padahal ya orang situ juga, di motor, ada motor berhenti. Yaudah jadi gue anterin, gue tungguin, dia ke rumah temennya, terus orang-orang yang di motor itu malah sempat bilang, Pak anaknya kayak tadi takut deh, soalnya udah jalan terus ngeliat kita lari balik lagi pulang ke rumah. Gitu, oh yaudah maaf ya, dia bilang gitu aja. Jadi sebesar itu pengaruhnya. Selain isu kekerasan, kasus penculikan juga kerap terjadi pada anak di bawah umur. Untuk mencegah hal tersebut, istri dari Christian Sugiano, Titi Kamal, selalu membiasakan sang anak agar selalu mengkomunikasikan kegiatannya sehari-hari. Ia juga dan mengajarkan jagoannya itu agar menghafal alamat rumahnya. Iya, Juna tuh udah tau arah pulang ke rumah dari jarak tertentu gitu. Jadi iseng aja sih aku tanya. Dari sini lurus, apa belok kiri? Belok kiri, oh bener. Terus dari sini, Juna lihat situ. Kiri apa kanan? Kiri, oh bener. Ternyata sampai ke rumah gitu. Terus dia sebut pagernya warna apa, namanya kompleknya apa segala macam, dia udah tau. Karena emang aku kasih tau terus sih. Cuma ya seneng aja dia hafal, for safety sih sebenernya. Jadi ya maksudnya tetap kita jaga terus gitu. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Cuma maksudnya, Juna aku selalu ajari bicara supaya bisa terus menginfokan. Misalnya dia di sekolah belajar apa aja, dia ngapain aja, dia diajak ngobrol apa aja, apa segala macam, aku jadi tau gitu. Proteksi terhadap anak semestinya tidak hanya dilakukan di rumah saja, tapi juga di dunia maya. Hal ini juga dilakukan oleh Angel Karamoy dan suami. Bahkan mereka mengaku selalu memeriksa deretan website yang sering dikunjungi oleh para buah hati. Mereka paling iPad itu pun dalam pengawasan, jadi memang ada waktu-waktunya ya Bebe. Paling nonton iPad itu cuma buat selalu mereka tidur, terus sama video-video yang pancel, pinipin, kayak gitu. Ya memang aku pantau dan kalau di internet itu kan, iPad itu kan bisa ada history-nya. Jadi setiap mereka pakai aku selalu lihat history. Aku selalu lihat history-nya. Mereka belum mengerti hatinya. Jadi saya yang ini. Kita yang pencet-pencetin, nanti mereka tinggal lihat gambar ini. Judul aja gitu, mereka tinggal lihat gambar yang belum pencet. Keamanan anak harus dipastikan meskipun telah berada di dalam rumah. Menyadari hal ini, Lukman Sardi dan istri mempercayakan buah hatinya pada pengasuh agar berlaku tegas jika sang anak melakukan sesuatu yang membahayakan. Kita diarahin aja sih, maksudnya diarahin kayak buat sama penjaga yang di jaga anak-anak di rumah juga aku selalu bilang gitu. Maksudnya gini, semua harus dalam tahap pengawasan. Kalau di luar dari pengawasan dan lulus yang udah kita kasih, dia harus tegur atau itu harus kasih tau. Misalnya hapus aja gitu. Jika tadi Lukman Sardi dan sang istri mempercayakan sang anak pada pengasuh, beda halnya dengan ekopatrio dan pasangan. Mereka mengaku sangat selektif dalam memilih babysitter. Mereka tidak tanggung-tanggung memilih pengasuh yang memenuhi kriteria tertentu dan berasal dari yayasan yang mempunyai jaminan pasti. Selain itu, pergi dengan sang pengasuh pun tidak boleh sembarangan karena semuanya harus atas izin mereka. Selain selektif dalam memilih pengasuh, pasangan ini juga harus mengetahui secara mendetail tentang teman yang mengajak sang anak bermain. Dilansir dari media online, istri dari ekopatrio Fiona bahkan harus mengetahui latar belakang teman anaknya, termasuk alamat tempat tinggalnya. Terima kasih telah menonton!